Eh anjing, eh babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Eh anjing, eh babi, anjing, anjing Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi, cuplikan video cerama salah satu Habib hasil didikannya Bahar Semid guys, yaitu Rehan Al-Qadri Ini dia guys, orangnya Kalau mau bicarakan tentang Rehan Al-Qadri, kemudian Habib Bocil, Mahdi, dan Gilang Gifari guys Saya menjadi teringat dengan sebuah pepatah yang mengatakan bahwa Guru kencing berdiri, murid kencing berlari Artinya bahwa murid akan selalu mencontoh perilaku-perilaku gurunya Dan kita bisa lihat guys, murid-murid si Bahar tersebut Hampir semua perilaku Bahar Semid ditiru oleh mereka Mulai dari rambutnya yang gondrong dan pirang Kemudian gaya ceramahnya yang modalnya hanya teriak-teriak Kemudian cacimaki dan provokasi Begitulah cara mereka berceramah Mirip sekali dengan yang dilakukan oleh Bahar Semid guys Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa Pada video kali ini saya akan mereaksi Salah satu cuplikan ceramahnya Rehan Al-Qadri Yang mana di dalam salah satu ceramahnya ini guys Dia menceritakan kehebatan leluhurnya Yaitu kehebatan seorang Habib dari klan Ba'alawi Dan saya pikir pola ceramah yang seperti ini guys Sudah sering mereka lakukan ya Mereka selalu menceritakan kehebatan-kehebatan Atau kelebihan daripada leluhurnya Walaupun terkadang banyak yang sangat tidak masuk di akal guys Tapi mereka tetap saja menceritakan Agar kehebatan leluhurnya diketahui dan diakui oleh jemaahnya Seperti salah satu kehebatan leluhurnya Yaitu seorang Habib dari klan Ba'alawi Yang diceritakan oleh Rehan Al-Qadri berikut ini guys Dan nanti kalian akan bisa menilai sendiri guys Bahwa apa yang diceritakan itu hanyalah kebohongan belaka Yuk langsung saja kita simak videonya berikut ini Adalah pemukanya para sayyid Beliau adalah pemukanya para syarif Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Fagihil Mugaddam Sayyid Al-Imam Fagihil Mugaddam Di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan Bahwa Al-Imam Fagihil Mugaddam Adalah orang-orang yang besar Beliau adalah orang-orang yang hebat Bahkan diceritakan Beliau pernah Mi'arat sodara-sodara Bertemu dengan Allah Dalam satu hari tujuh puluh kali Beliau pernah Mi'arat sodara-sodara Bertemu dengan Allah Dalam satu hari tujuh puluh kali bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah insha'udhu an la ilaha illallah wa hadahula syarikat wa ashahadu anna sayyidina wa nabiyyina muhammadan abduhu wa rasuluhu alladila nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad amma ba'duh para teman-teman ku sekalian para netizen, para subscriber ku yang ku diman mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keadaan sehat zahiran wal abatinan dimudahkan segala urusan dilancarkan wiskinya dan diberkahi hidupnya fiddini wa dunia wal akhirah nah baik teman-teman ku sekalian tadi di awal kita sudah melihat video yang cukup mengagumkan sekali ya dimana ada seorang geluhur daripada kaum ba'alui yang bernama muhammad bin ali al-faqihil muqaddam yang digelari dengan al-faqihil muqaddam beliau itu sangking tingginya martabat dan makomnya diisi Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai mengalahkan nabiullah musa alaihi salam mengalahkan para nabi bahkan nabi kita nabi muhammad sallam kalah sama beliau kenapa saya katakan kalah karena habib siapa nama tadi ya habib rayhan ya habib rayhan itu mengatakan jelas sekali itu soreh kalimatnya bahwasannya muhammad bin ali al-faqihil muqaddam itu setiap hari mi'rat 70 kali berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala waduh luar biasa itu sungguh luar biasa padahal kita tahu nabiullah musa alaihi salam yang dijuluki kalimullah beliau tidak diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kemampuan bahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala dan berjumpa dengan Allah Allah hanya memperlihatkan nurnya saja nabi musa sudah tidak mampu seorang nabi dan bukan kaleng-kaleng seorang nabi rasul lagi termasuk kategori ulul azmi lagi itu tidak mampu berjumpa dengan Allah dan tidak diberi izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua ulama di dalam kitab-kitab yang mu'tabar menyatakan bahwasannya nabi Muhammad itu isra' mi'aratnya seumur hidup sekali isra' mi'aratnya seumur hidup sekali dan berjumpa dengan Allah seumur hidupnya sekali nah ini luar biasa Muhammad bin al-fakih al-mukaddam ini sehari mi'arat 70 kali melebihi daripada nabi Muhammad mengungguli nabi musuh al-isalam ini beliau ini seorang nabi seorang rasul atau gimana tapi wakilah Muhammad bin al-fakih al-mukaddam ini katanya masih zuriyahnya kanjeng nabi melalui alwi bin ubaidillah yang artinya tidak mungkin dia seorang nabi seorang nabi apalagi seorang rasul oleh karena itu makom tertinggi pasti seorang wali nah kalau wali tidak punya mujizat pak wali itu karomah karomah itu tidak bisa melebihi mujizat sementara mujizatnya nabi musuh saja hanya kalimullah hanya diperdengarkan suaranya kalau nabi kalau nabi muhammad mujizatnya bisa berjumpa langsung dengan Allah bila sitrin walah hijabin satu kali seumur hidupnya nah ini ada wali punya karomah isromi erot 70 kali sehari berjumpa dengan Allah ya Allah ya Rasulullah ini sangat luar biasa ini perlu dikaji ulang tidak ada dalam kitab yang mu'tabar cerita-cerita seperti itu bahkan di dalam kitab di dalam kitab Hiliyatul Awliya Fi Tabakatil Asfiya dimana di dalamnya itu menceritakan tentang biografi 200 wali-walinya Allah yang terpilih bukan wali kaleng-kaleng tidak satu pun dari 200 wali-walinya Allah di dalam kitab Hiliyatul Awliya Fi Tabakatil Asfiya yang memiliki karomah mengungguli mu'jizat para nabi ini Masya Allah Assalamualaikum Sungguh luar biasa maka mohon ya kepada Habib Raihan hati-hati di dalam menjelaskan kepada masyarakat itu nabrak akidah nabrak akidah nabrak akidah hati-hati demikian dari saya wabillahi taufiq walihidayah walafu minkum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beri-hati-hati